Hai, ada yang lo suka? Ada. Yang mana? Yang kamu. Jangan bilang lo sukanya sama si Basmi. Namanya Bisma. Oh, namanya Bisma. Gila. 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 Katanya kalau ada dua manusia lagi bete duduk seberang-seberangan di bawah pohon palem ini, mereka bisa jatuh cinta dalam hitungan delapan butik. Itu yang namanya Bella. Iya. Cantik banget ya. Kamu tuh pacarnya Bisma ya? Jangan julie Atak Mama, Bisma. Ngeriata nyokap lu tukang dagang Mbak Mi. Oh, lu yang sewe sih cowoknya juga bukan. Gue pacarnya Bella. Lu tuh gak ngerti ya konsep pacarnya. It takes two. You and I. Atar bukan cowok yang baik buat lu, Bang. Bisma! You have no idea what I'm going to do to you after I'm done with him. Apa hubungan kamu dengan orang yang bernama Karisma? Dari mana kamu bisa kuasai jurus itu? Dari mana kamu bisa kuasai jurus itu? Boleh panggil papa, kan? Saya teh mamanya kamu. Saya berhak melindungi kamu. Bangun, Isma. Bangun, Isma. Isma! Bangun! 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 Ide buat bikin film juara datang pada saat pertama kali Bisma Karisma datang dan kemudian mengajak berkolaborasi Pada saat itu dia bilang yuk kita bikin sebuah karya yang baik Yang luar biasa, yang beda, yang unik Karena dia memang kemudian kepingin mengembangkan layar dan sayang Dan dia bilang dia siap melakukan apa yang harus dia lakukan Yang perlu dia lakukan untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya Ini terus terang sangat menggelitik hati nurani dan kreativitas kami Untuk kemudian apa yang harus kami lakukan Untuk membuat dia kemudian menjadi beda, menjadi baru Menjadi lebih juara lagi Kita buka berbagai macam story bank yang kita punya Kumpulan tulisan, maskah, sampai akhirnya kemudian ketemu sebuah konsep Yang kemudian kami beri nama juara Dari pertama kerja waktu nada untuk asa Salah satu PH yang mungkin selama ini yang saya alamin Satu-satunya PH yang punya hati yang besar Dan jiwa kekeluargaan yang tinggi Dan keinginan untuk berkolaborasi bersama Bisma Jadi semakin kuat setelah kami mengetahui bahwa Di balik cita-cita dan niat untuk mengembangkan karir di dunia film Bahwa kemudian Bisma punya keinginan yang mulia Untuk mewujudkan cita-cita orang tuanya Bahwa lewat film, lewat karya seni, lewat hasil keringat dan kerja kerasnya Dia ingin memperangkatkan kedua orang tuanya ke tanah suci Luar biasa Ketertarikan tersendiri di saat saya memang gak bisa silat sama sekali Bener-bener dari nol banget Jadi selama training camp silat itu Saya kerasain How to be juara tuh bener-bener kelasnya gitu Di perjalanan dari proses awal ketemu sama mereka Proses udah sampe saya istilahnya diperkosa dengan Harus bisa silat segala macem gitu, kejar-kejaran You know me so well Bang, tau enggak artinya Enggak Awalnya memang proyek ini kan berangkat dari kebersamaan Antara kami dengan Bisma Karisma Sehingga kemudian karakter yang ditulis dalam film juara Memang kami ambil sebagian dari apa yang kemudian kami tangkap dari Bisma Dari semangatnya, dari cita-citanya, dari etos kerja kerasnya, dari kesederhanaan, dari karisma seorang Bisma Yang memang kemudian kami temukan selama berkenalan, selama ngobrol, berkolaborasi, mencari tahu tentang dia Antara saya dengan Hilman Hariwijaya, kami berdua berusaha untuk memasukkan tringgir-tringgir ke dalam karakter Bisma di dalam film juara Dengan satu catatan bahwa Bisma harus keluar dari kota Bisma kemudian di film juara tidak boleh tampil sebagai boyband Walaupun tetap ada tribute ke keberadaan Bisma sebagai boyband dan Smash Karena memang dia berasal dari situ, dia besar dari Smash Slat, 3575, take 13 Ayo, answer Proses Bisma untuk bisa menjadi main di film action cukup banyak tantangan ya Apalagi kan dia belum pernah main film action Jadi kita tim stun berusaha untuk ngajarin, melatih dia untuk gerakan-gerakan actionnya Baik tendangan, pukulan Ya tapi Bisma cukup cerdas Dia semangat Waktu awal-awal sih saya sempat tuh yang di Magma, di Kuitang, saya sempat ngeliat Terus saya sempat ngomong sama si siapa, salah satu instrukturnya Sob, gue masih ngeliat boyband disini gitu loh Jadi ada beberapa gaya Bisma yang misalnya kayak dia mundur, ngelak gitu ya dia Gitu, itu keliatan banget tuh Wah, masih ada gaya boybandnya nih Dan kemarin saya ngeliat dia yang cuplikan dia lagi Melantem lawan Kang Kecap yang di atas gedung CPC sih Itu saya kaget banget gitu Ternyata ini pelatihan yang diberikan di Magma nih bikin dia mateng ternyata Film pertama dan sebagai co-producer pertama juga gitu Jadi beneran tantangannya sangat banyak banget, banyak banget gitu Dan mereka selalu meranggul dan mempercayai apa yang saya punya dan apa yang saya bisa Kekhawatiran apakah kemudian Bisma bisa memerankan karakter yang memang kami berikan di film juara Bukannya tidak ada Tapi kemudian Awalnya Semangat Bisma meyakinkan kami untuk memberi dia kesempatan Dan selama proses Juara The Movie berjalan Bisma selalu membuktikan Terus membuktikan bahwa dia mampu Bahwa dia tepat Dan bahwa dia memang adalah juara Aku tahu perjuangannya dia waktu di lokasi syuting Terus Jatuh bangunnya dia yang kecapean Yang sampai sakit Yang masuk angin Yang semua-semuanya Tapi dia begitu Take Dan sama sesudah take itu bener-bener yang kayak berubah ya Pas take dia serius banget Pas setelah selesai take Dia yang langsung berubah jadi dia sendiri Yang capek yang apa tapi begitu take dia langsung semangat yang Jadi apa ya Effortnya itu sangat-sangat berhasil menurut aku Keren banget I'm a big fan of him Setelah syuting bareng, latihan bareng, segala macem Lihat dia bener-bener Dedikasinya tinggi banget sama peran dia disini He's an amazing actor Bukan masalah fighting-nya aja ya Fighting-nya jago Tapi acting-nya pun Keren banget Gisma itu Top lah Seorang anak nuda Masih muda Multi-talented Bisa boyband Bisa-bisa nyanyi Bisa ngedance Dan sekarang beracting Ditambah dengan action pula Ya kan Bersilat Itu menurut gue keren sih Disini dia harus bener-bener Mengeluarkan yang terbaik Untuk melihatkan kepada orang Kalau dia tuh yang the best Bisma Dari awal dia latihan sampai sekarang Dia udah banyak perubahan Dan dia bisa ngelakuin Hal yang harus dia lakuin Dengan baik Dengan baik Dengan sangat baik menurut saya Jadi Setelah film ini selesai pun Dia pasti akan Orang ngeliat dia tuh Image dia berubah Orang gitu ngeliat dia di film ini Wah Ini kan Bisma yang boyband Kok bisa kayak gini Kok bisa Jadi Ada perubahan yang terjadi Dan menurut saya Dia sukses membawakan karakter itu Bangun, Isma Bangun, Isma Isma Tak mungkin ku lupakan Walau ini berpisahan Ingat Bisbah Kamu juara Jangan lupakan